Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kuliah pendahuluan pengolahan data perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Berawijaya Bersama saya Muhammad Gaddafi Pengolahan data perikanan atau yang disingkat dengan PDP Mencakup 10 kegiatan sebagai berikut Yang pertama adalah preparasi Yaitu mempersiapkan rencana pengambilan data statistik perikanan dan kelautan Kedua adalah enumerasi Yaitu melakukan pengambilan data statistik perikanan dan kelautan di tingkat lapang Ketiga adalah tabulasi Yaitu merancang bentuk basis data atau database dari statistik yang efisien Yang keempat adalah entry storage retrieval Melakukan pemasukan, penyimpanan, dan pengelolaan data Yang kelima adalah validasi data Yaitu memastikan tidak terjadi kekeliruan data Baik pada pengambilan lapang maupun saat entry Yang keenam adalah analisis data Melakukan pengolahan dengan sedikit bantuan statistik Ketujuh adalah penyajian data Yaitu meliputi cara penyajian data dari hasil analisis Yang kedelapan adalah interpretasi Menyampaikan implikasi atau konsekuensi dari penyajian data Hal ini juga merupakan kesimpulan Kesembilan adalah formulasi kebijakan Yaitu mempersiapkan kebijakan yang adaptif Yang kesepuluh atau yang terakhir adalah komunikasi Yaitu teknik menyampaikan interpretasi data Kepada stakeholder yang berbeda Lalu kita masuk pada definisi statistik perikanan Statistik menurut KBBI Ialah data yang berupa angka yang dikumpulkan Ditabulasi, digolong-golongkan Sehingga dapat memberi informasi yang berarti Mengenai suatu masalah atau gejala Sedangkan data menurut KBBI Keterangan yang benar dan nyata Keterangan atau bahan nyata Yang dapat dijadikan dasar kajian Analisis atau kesimpulan Karakteristik suatu data Selalu mengandung tiga unsur Yaitu Identifier atau variable Value atau nilai Unit atau satuan Sebagai contoh Hasil tangkapan nelayan sekoci hari ini Mencapai 10 metric ton Hasil tangkap Merupakan identifier Produksi Nelayan sekoci Adalah identifier pelaku Hari ini Identifier keterangan waktu 10 adalah value Atau nilai Metric ton adalah unit Jika ada pertanyaan berikut Tinggi badan Ialah 172 cm Apakah ini data? Kalau hanya memperhatikan Kelengkapan atribut saja Pernyataan di atas Ialah data Namun Data tersebut Masih mengalami Kekurangan atribut Identifier Sehingga Kurang lengkap Dan tidak bisa digunakan Sebagai bahan kajian Lalu perhatikan Perhatikan pernyataan berikut Tinggi badan gede Wiatnya Ialah 172 cm Pernyataan kedua ini Ialah data Dengan atribut yang jelas Dan bisa digunakan Sebagai dasar Untuk melakukan kajian Gede wiatnya Ialah identifier Tepatnya Nama orang Indonesia Kajiannya Ialah bahwa Gede wiatnya Mempunyai tinggi Di atas rata-rata Orang laki-laki Indonesia Tinggi badan gede wiatnya Ialah 172 cm Kata tinggi Pada pernyataan ini Sering disebut Dengan atribut Dari data Atribut data Bisa dibedakan Menjadi dua Atribut kuantitatif Terukur Dan atribut Kualitatif Tidak terukur Contoh Tinggi Ialah atribut Kuantitatif Karena Bisa diukur Misalnya 172 cm Tinggi badan gede wiatnya Si pemarah Ialah 172 cm Kata pemarah Pada kasus ini Disebut Atribut Kualitatif Karena Hampir tidak Bisa diukur Karakteristik Atau unsur Data ini Sangat penting Untuk diketahui Oleh mahasiswa Sehingga Dapat disimpulkan Bahwa Statistik perikanan Ialah data Terkait kegiatan Perikanan Maupun kelautan Yang diambil Secara berkala Setiap tahun Menggunakan Prosedur yang tetap Diambil oleh Enumerator Hasilnya Ditabulasi Dan dilaporkan Kepada publik Dalam bentuk Buku Laporan Statistik Perikanan Tahun Sekian-sekian Pengambilan Dan pengelolaan Data statistik Perikanan Dilakukan oleh Pemerintah Dan bekerjasama Dengan pihak lain Jika diperlukan Misalnya Perusahaan Perikanan Dengan meminta Mereka Untuk mengisi Logbook Hasil tangkapan Data statistik Perikanan Dianalisis oleh Pemerintah Sebagai dasar Untuk membuat Kebijakan Perikanan Kebijakan Perikanan Ialah perangkat Alat ukur Yang digunakan Untuk Mengelola Perikanan Sedangkan Mengelola Perikanan Diartikan Sebagai Mengatur Kegiatan Perikanan Sedemikian rupa Agar Berkelanjutan Kata Berkelanjutan Bisa mempunyai Arti yang Berbeda Pada konteks Masing-masing Subkegiatan Sebagai contoh Perikanan Tangkap Yang berkelanjutan Ialah perikanan Tangkap Yang tidak Mengalami Lebih tangkap Atau Overfishing Perikanan Budidaya Yang berkelanjutan Ialah Kegiatan Yang tidak Membuang Limbah Budidaya Melebihi Kemampuan Lingkungan Di sekitarnya Untuk Melakukan Pemulihan Secara Alami Pengolahan Ikan Yang berkelanjutan Ialah Praktek Industri Perikanan Dengan Membuang Limbah Tidak Melebihi Kemampuan Lingkungan Di sekitarnya Untuk Melakukan Pemulihan Secara Alami Sebagai Catatan Kata Berkelanjutan Ini Seringkali Tidak Dipahami Oleh Berbagai Kalangan Karena Prosesnya Terjadi Secara Bertahap Atau Gradual Contohnya Over 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 Fishing Misalnya Sangat Sulit Dirasakan Kecuali Ikan Sudah Sangat Jarang Sekali Data Pada Konteks Mata Kuliah PDP Mencakup 7 Hal Pokok Sebagai Berikut Data Data Mengandung Informasi Terkait Statistik Perikanan Dan Kelautan Atau Fisheries And Marine Statistics Data Diambil Dengan Metode Yang Tetap Dan Sudah Standar Data Diambil Oleh Petugas Yang Terlatih Data Diambil Secara Reguler Dan Mencakup Wilayah Tertentu Data Yang Diambil Mempunyai Akurasi Reliability Tertentu Yang Terukur Melalui Jalat Data Perikanan Dan Kelautan Sedapat Mungkin Menggambarkan Fakta Yang Ada Pada Kondisi Lapang Dan Yang Terakhir Data Perikanan Dan Kelautan Tersebut Dimanfaatkan Untuk Mengambil Keputusan Keputusan Manajemen Lalu Mengapa Data Dan Pengolahan Data Perikanan Merupakan Hal Yang Sangat Penting Untuk Dilakukan Berikut Yalah Beberapa Alasan Yang Paling Utama Alasan Pertama Adalah Dimana Kebijakan Perikanan Sebaiknya Dibuat Berdasarkan The Best And Update Available Data Karena Bagaimanapun Data Always Picks Lerder Than Any World Alasan Kedua Adalah Bahwa Data Perikanan Dan Kelautan Bisa Digunakan Untuk Mengukur Kinerja Sektor Perikanan Dan Kelautan Jika Gagal Maka Kita Bisa Segera Merubah Arah Program Yang Kita Sebut Sistem Adaptive Management Alasan Ketiga Adalah Bahwa Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997 Mengharuskan Setiap Kementerian Atau Departemen Untuk Mempublikasikan Statistik Sektor Secara Regular Jadi Dengan Demikian Data Statistik Perikanan Dan Kelautan Ialah Suatu Keharusan Alasan Keempat Adalah Bahwa Kinerja Institusi Publik Harus Bisa Dipertanggung Jawabkan Kepada Publik Oleh Karena Itu Data Perikanan Dan Kelautan Dapat Diakses Oleh Publik Data Yang Dimaksud Pada Konteks PDP Berbeda Dengan Data Pada Penelitian Ilmiah Perbedaan Dasar Dari Keduanya Adalah Sebagai Berikut Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Pengolahan Data Perikanan Pada Konteks Ini Diartikan Sebagai Seluruh Rangkaian Kegiatan Dari Merancang Dan Mengambil Data Statistik Perikanan Kemudian Tabulasi Dan Mengelakukan Pengolahan Agar Data Dapat Dijadikan Informasi Yang Mudah Dimengerti Demikian Kuliah Pendahuluan PDP Kali Ini Terima Kasih Telah Menonton Sampai Jumpa Di Kuliah PDP Selanjutnya